Ini dia pembunuhan pemimpin besar Papua. 10 November 2001, Heis Elwai baru saja pulang dari acara peringatan Hari Pahlawan di Markas Kopassus. Namun, ia dicegat sekelompok orang yang diduga militer. Setelah malam kelam itu, keesokan harinya, Heis ditemukan tak bernyawa di kilometer 9 Desa Koya, Kecamatan Abepura. Penyelidikan pun dilakukan, namun hasilnya selalu menemui jalan buntu tanpa ada titik terang. Rakyat Papua merasa giram hingga tumpah ruah dan melumpuhkan jalan-jalan di Sentani, Abepura dan Jayapura untuk menuntut keadilan. Heis Elwai adalah salah satu tokoh penentuan pendapat rakyat 1969, anggota DPRD Provinsi Irian Jaya dan pemimpin Lembaga Masyarakat Adat di Papua. Kematian Heis meninggalkan luka amat mendalam untuk rakyat Papua, yang juga tak kunjung mendapat keadilan untuk tokoh penting bagi mereka. Like, share, dan subscribe jika video ini menambah wawasan kamu.